Halo Nookris123 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas sebuah deck tapi bukan dalam format review dan guide melainkan dalam bentuk preview dan deck yang kubah situ adalah deck terapagos EX nah deck terapagos EX ini berisikan Pokemon Pokemon utama yang berasal dari set terbaru yang akan dirilis yaitu Stellar Crown nah ini kalau kamu tanya rilisnya kapan ini rilisnya tanggal tanggal 13 September 2024 itu rilis kartu fisiknya maupun gamenya ya jadi di PTC GL nya kartu-kartu dari set Stellar Crown bisa dimainkan mulai tanggal 13 September 2024 dan sesuai namanya set Stellar Crown itu mengangkat tema Pokemon Stellar nah bagi yang nggak tahu Pokemon Stellar itu apa ini langsung kasih contoh aja contohnya adalah Cinderace nah Pokemon Stellar itu sebenarnya sama kayak Pokemon Terra kamu bisa lihat dari gambarnya kan mirip cuman kalau dari desainnya Pokemon Stellar itu bukan cuma bling-bling tapi bling-blingnya warna-warni kalau Pokemon Terra itu kan dia itu kan masih ada warna dominannya dan Pokemon Stellar selalu punya attack yang diisi oleh tiga energi kayak contohnya Cinderace ini attacknya Garnet Volley kalau misalnya Lapras EX itu Laplarima Rain ya jadi selalu punya attack yang diisi oleh tiga energi tapi dia tetap punya kesamaan dengan Pokemon Terra yaitu ini ya keuntungan jenis Terra nya jadi Pokemon Stellar itu nggak bisa di-damage ketika dia ada di bench jadi dia nggak perlu Pokemon untuk ngeblokir damage di bench dan ya introduksinya segitu aja kita langsung mulai ke pembahasan dari deck Terapa Ghost EX di video ini bakal gue jelasin Terapa Ghost EX itu secara kartunya bisa ngapain aja habis itu kumbu-kumbunya dengan Pokemon Pokemon lain maupun kumbunya dengan kartu-kartu lain yang udah ada di meta sekarang beserta nanti di terakhir aku bakal kasih secara singkat penjelasan terkait decklistnya jadi kayak kubocorin dulu dan ya ini aku menggunakan web Pokemonproxies.com untuk membuat video ini jadi kalau misalnya kalian mau tahu kartu-kartu yang belum merilis secara resmi ya kalian bisa lihat dulu contekannya di website ini nanti linknya aku taruh di bawah kita semula video ini langsung ke kartunya Terapa Ghost EX kita bahas dulu secara singkat desainnya lah karena desainnya bagus banget ya menurutku Pokemon kura-kura gitu dari dulu Pokemon TCG kalau membuat desain kartu kura-kura yang Pokemonnya kura-kura itu bagus-bagus ya Dreadnought Torterra Karakosta habis itu Blastoise semua bagus kecuali mungkin Shackle ya Shackle agak kocak soalnya jadi kalau dari aku approve desainnya kita langsung dari segi defensive dari Pokemon ini ini adalah Pokemon Coralus atau bisa dibilang tipe normal dengan HP 230 jadi kalau dari segi HP aja bawaannya HPnya aja itu sudah bener-bener memuaskan ya karena menurutku sekarang standarnya HPnya Pokemon EX basic itu udah bukan 220 lagi udah 230 karena semakin banyak Pokemon EX basic yang ada di meta sekarang itu yang HPnya tuh 230 darwaring moon Aaron hands Aaron Trons dan masih banyak lagi dan ya Apakah HP atau segi defensive dari Pokemon ini cuman segitu aja enggak karena Pokemon TCG memutuskan untuk membuat support yang sangat cocok dengan terapagos EX yaitu kartu bernama bufalan dia punya ability yang sangat cocok untuk menaikkan segi defensive dari terapagos EX gua jelasin dulu ability-nya curly ball if you have another bufalan in play kalau kamu punya bufalan lainnya di play jadi artinya apa ability ini baru bisa aktif kalau kamu punya dua bufalan kamu enggak bisa pakai satu bufalan aja terus berharap ability aktif itu enggak bisa harus punya dua nah efeknya apa semua basic normal Pokemon itu damage yang diterima dia bakal dikurangi 60 dari serangan Pokemon musuh jadi dia juga enggak sebut Pokemon musuh tuh yang nyatu nyerang di aktif atau di bench jadi mau dia nyerang di aktif mau nyerang di bench itu tetap jauh pengurangan 60 jadi artinya apa terapagos EX itu kalau mod KO sama Pokemon apapun dengan ada bufalan di benchnya dia ada dua bufalan itu terapagos EX butuh damage 290 untuk di wanita keku jadi sangat-sangat ngeri ya jadi terapagos ini tambah tebel dan ya ini satu lagi kamu enggak boleh menggunakan ability ini lebih dari satu kali gitu loh jadi misalnya kamu punya tiga bufalan gitu kamu nggak bisa ngarep bakal jadi di minus 120 di misalnya jadi nggak ada gunanya pakai lebih dari dua bufalan jadi pakai dua bufalan aja di arena dan ya Apakah dengan itu 290 itu adalah damage maksimal yang bisa terima oleh terapagos EX tentunya tidak karena kita di meta sekarang udah ada bravery charm ya yang bisa nambah 50 HP jadi kalau di total kalau kamu punya dua dua bufalan dan terapagos EX itu kepasang sama bravery charm berapa total HPnya atau damage yang dia bisa terima 230 ditambah 50 ditambah 60 itu menjadikan dia kalau di mau diwan KO sama Pokemon musuh itu butuh damage 340 jadi bener-bener tebel ya dan sebagai perbandingan nih aku kasih perbandingan sama kita cari ZX ini adalah Pokemon dengan HP paling tebel ya di meta sekarang itu aja masih 330 terapagos EX kalau kepasang sama bufalan sama bravery charm bisa sampai 340 jadi bener-bener tangguh ini Pokemon jadi menurutku STR ya kalau dari segi defensinya Pokemon ini selesai dengan segi defensifnya mari kita lihat kemampuan ofensif atau segi ofensif dari Pokemon ini nah terapagos EX punya dua serangan yang pertama adalah Unified Beatdown dan yang kedua adalah Crown Opal tapi menurutku serangan utamanya itu ada dari serangan pertamanya Unified Beatdown ini serangan yang kayak apa serangan yang akan menghasilkan 30 damage untuk tiap bench Pokemon kita ya jadikan kalau arena normal itu kita bisa naruh sampai 5 Pokemon di bench berarti damage normalnya adalah 30 dikali 5 150 tapi Pokemon lagi-lagi memutuskan untuk ngebuff ya terapagos EX dengan meningkatkan attack dari Unified Beatdown ini karena dia merilis stadium baru area Zero Under Depth efeknya apa kalau kamu punya Pokemon Terra di arenamu berarti kan terapagos EX itu kamu bisa punya sampai 8 Pokemon di bench berarti artinya kalau 8 bench itu keisi sama Pokemon semua-semua ada 8 Pokemon berarti attack Unified Beatdown nya 30 dikali 8 jadi 240 itu bener-bener damage yang besar itu hampir bisa kau semua Pokemon EX basic maupun Pokemon V basic ya jadi bagus sekali dan sedikit penjelasan lebih lanjut tentang area Zero Under Depth ketika area Zero Under Depth ini kebuang kayak misal diganti sama stadium lain atau kena efek dari kartu lain terus dia jadi kebuang dari slot stadiumnya bench itu akan otomatis dari 8 jadi 5 lagi dan ya berarti kalau misalnya kamu naruh lebih dari 5 Pokemon itu kamu harus buang Pokemon yang ada di benchmu sampai ada 5 lagi dan pemain yang pertama ngebuang itu adalah pemain yang memainkan kartu ini jadi misalnya kamu yang mainin area Zero kamu dulu yang buang kartunya baru musuh tapi Pokemon TCG memutuskan untuk membuat batasan dari attack Unified Beatdown yaitu kamu enggak bisa menggunakan serangan ini di turn pertamamu kalau kamu pilih maju kedua karena kan ya kalau maju kedua kan bisa nyerangkan di turn pertamamu itu enggak boleh ya jadi ternyata Pagos X dan decknya adalah deck yang maju pertama jangan maju kedua sama deck ini dan aku suka sama pembatasan ini kenapa karena Pokemon TCG itu agak ngebalance gamenya ya karena bayangin aja kalau kamu bisa nyerang dengan 240 damage apalagi kemudian akserator energi jadi sangat mudah nanti bakal jelasin bentar lagi akserator energinya tuh apa dan kamu bisa ngasih link 240 damage di turn pertamamu itu agak broken ya dan sekarang itu kan ada banyak deck yang mau untuk maju kedua supaya dia bisa nyerang pertama kan sekarang ada Rorymon dan ada Mirai Don ada Raging Bull Ogre pun jadi Pokemon TCG memutuskan untuk membuat deck yang Pokemon utamanya adalah Pokemon X basic tapi dia maju pertama gitu jadi bagus sekali aku suka move-nya dari Pokemon TCG company lalu apakah dengan serangan pertama yang bagus sekali serangan keduanya yaitu crown opal ini jadi enggak kepake sama sekali belum tentu karena walaupun dari segi damage itu biasa banget ya 180 cuman segitu doang tapi efeknya yang bakal jadi bagus banget yang buat serangan dari crown opal ini sangat bagus efeknya adalah ketika kamu melakukan serangan ini during your opening next turn next turnnya musuhmu prevent all damage done to this Pokemon by attack from basic non-corallus atau normal Pokemon non-normal Pokemon jadi kalau kamu melakukan serangan ini next turnnya musuhmu dia nggak bisa nyerang terapagosi X kalau Pokemonnya itu adalah Pokemon basic non-corallus jadi Pokemon apa yang bisa nyerang terapagosi X itu harus Pokemon evolusi ya jadi tetap tembus kalau dia itu nyerang pakai Pokemon evolusi ke misalnya Charizard atau Pokemon basic tetap bisa tembus tapi tipenya harus tipe normal juga jadi kayak sesama terapagosi itu tetap bisa tembus dan ya tadi aku sempat singgung tentang akselator energi akselator total energinya dari deck ini itu ada dari glass trumpet ya kamu hanya bisa memainkan item ini ketika kamu punya Pokemon Terra jadi harus ada ke terapagosi X di arena efeknya apa kamu bisa pilih sampai dua bench normal Pokemon atau bench corallus Pokemon dan tempelkan basic energi satu dari di skakpel satu basic energi ke masing-masing mereka jadi bagus banget untuk langsung bisa perform ini unified bidonnya jadi langsung tempel satu energi manual terus tempel lagi sama glass trumpet masalah selesai kamu langsung bisa nyerang dan hal yang sama juga terjadi sama serangan kronopalnya yang butuh tiga energi berbeda jadi glass trumpet sangat-sangat bagus ya tidak gini pasti kepake dan kita sudah selesai untuk membahas Pokemon terapagosi X dari segi offensifnya dan dek terapagosi X ini kan deck yang akan diprediksikan untuk masuk meta dan aku selalu bilang semua deck meta itu selain punya Pokemon Attacker yang bagus harus punya Pokemon supporter yang bagus dan di deck ini Pokemon support ya itu sangat-sangat bagus juga menurutku yaitu ada dua yang pertama noktowel yang kedua adalah Venrotom Mari kita bahas dari segi noktowelnya dulu noktowel kita cari ability-nya jelas kalian bukan support dia punya ability Jewelhan yang akan aktif secara otomatis ketika kamu mengevolusikan noktowel dari hudud ya jadi kamu evolusi dan ada syarat tambahnya dan kamu harus punya Pokemon Terra jadi harus ada terapagos dulu di arena baru aktif kamu evolusikan aktif ability-nya tuh apa ability-nya bisa nyari sampai dua trainer card dan langsung dimasukin dari deck masukin ke henmu jadi itu ability asap broken dan aku sudah punya pengalaman terkait ability ini ini ability-nya persis kayak ability cd-d-lingsya inteleon jadi buat yang veteran pasti tahu kan seberapa mengerikannya cd-d-lingsya inteleon itu dan ya kamu bisa nyari dua trainer card jadi kamu bisa cari stadium bisa cari tool bisa cari supporter bisa cari item dua dan itu sangat bagus memang kamu nggak bisa nyari Pokemon atau energi tapi kan ada item yang gunanya untuk nyari Pokemon Pokemon dan energi jadi kayak misalnya kamu mau nyari Pokemon ya tinggal cari aja bola kayak Ultra bowl habis itu grade bowl dan sebagainya kalau nyari energi itu kamu bisa pakai kayak yang paling umum sekarang ya artan vessel jadi dengan kata lain jauh hari ini ability yang bisa nyari semua kartu dari deckmu terus kau masukin sampai dua kartu yang kamu pilih ke henmu dan ajaibnya lagi ability bisa bisa di-stack jadi kalau kamu punya dua noktowel dan kamu evolusikan di satu turn yang sama yuduh kamu bisa nyari empat kartu yang kau mau dari deck langsung dimasukin ke henmu itu sangat-sangat broken ya jadi estiarlah noktowelnya menurutku dan ya untuk mempercepat dan mempermudah setupnya lagi ada van rotom dia punya ability van call kamu cuman bisa menggunakan ability ini di turn pertamamu jadi kalau sudah turn kedua dan selanjutnya udah nggak bisa dan apa ability nih kamu bisa nyari sampai tiga normal Pokemon atau tiga coreless Pokemon yang HPnya 100 atau dibawahnya dan langsung dimasukin ke hen dan itu bagus banget karena kamu lihat ini noktowel HPnya 100 habis itu tadi bufalan HPnya 100 jadi kamu biasanya nyari dua bufalan langsung lalu satu noktowel jadi bufalan yang langsung dimasukin karena di turn pertamamu 2-0 simpen buat nanti di evolusi in di turn berikutnya ya dari hudhud jadi final Tom ini juga sama bagusnya dengan not noktowel menurutku dan ya ada batasannya kamu nggak boleh pakai ability dari van call ini lebih dari sekali di term kita sudah selesai membahas terapagus X dengan sinergi-sinerginya dengan Pokemon utamanya jadi kita langsung bahas aja dari keseluruhan decknya ya dan keep in mind kombinasi dari deck terapagus X itu ada banyak sekali variasinya variannya ini hanya salah satu yang kucontohkan sama kalian jadi kombonya nggak terbatas ya sama yang deck yang kucontoh ini tapi aku paling suka untuk sekarang yang main dengan decklist kayak gini jadi kita langsung bahas aja yang pertama terapagus X jelas kita bawa empat nggak boleh bawa tiga tuh lebih dikit ya karena kan ya terapagus X itu Pokemon utamanya yang nyerang ya jadi kebanyakan kamu butuh tiga terapagus untuk nyerang sampai gamenya selesai jadi makanya bawa empat jaga-jaga kalau ada yang nyangkut di preskat terus noktowel noktowelnya dan hududnya bawa tiga tiga dan itu bagus banget kayak kemungkinan kamu pakai sampai tiga dan misalnya pun kalau jaga-jaga ada yang nyangkut di preskat ingat kamu masih bisa pakai dua jadi kalau misalnya bawa dua itu menurutku terlalu dikit ya apalagi noktowel itu kan bagus banget untuk setup kita di awal jadi menurutku bawa tiga halnya sama dengan bufalan ingat bufalan harus pakai dua di arena jadi kalau misalnya kamu cuman bawa dua terus ada satu bufalan nyangkut di preskat otomatis ability-nya mati rugi banget kamu nggak dapat pengurangan 60 damage ke terapagusmu kalau nggak ada bufalan dan halnya sama dengan Venrotom Venrotom juga combo dua jaga-jaga kalau ada yang nyangkut jadi kamu bisa tetap pakai minimal ada satu lah ya kemungkinan di deckmu dan Radian Green Ninja ini jelas Radian Green Ninja tugasnya untuk ngebuang energi-energi ini ya karena ya kamu perlu tahu Glass Trompet seperti yang aku bilang dia itu kan mengakserasikan energinya itu dari disk kabel jadi kamu harus punya Pokemon atau kartu-kartu yang bersifat untuk ngebuang energi di disk kabel dan Radian Greennya sangat bagus karena dia dengan abilinya kan membuang satu kartu energi ke disk kabel lukom.bonus bisa ngambil dua kartu dari deck dan ini sekolah kabel ini sekolah kabel ini boleh dipakai atau enggak ya menurutku jadi agak 50-50 karena sekolah kabel ini bantu banget karena abilinya kan walaupun cuman bisa pakai di turn pertama ya aku bisa membuang semua kartu di deck eh di handmu lalu ngambil enam kartu baru jadi bagus banget kalau menghindari hand yang busuk di awal dan itu juga kon apa ya eh berhubungan dengan pembohongan energi ini jadi misalnya ada beberapa energi bisa kamu langsung buang pakai skokab ini supaya lagi-lagi trumpet nih Glass Trompet mu nih bisa maksimal penggunaannya Vision dpt nah ini sudah enggak ditanya lagi ya semua deks karena pakai Vision dpt abilinya bagus ketika ada Pokemon kita di ko di next turn kita kita bisa ngambil tiga kartu dari deck ya dengan abilinya Vision dpt EX ini flip the script berikutnya ada Aaron Leafs EX nah mungkin kamu agak bingung kenapa ada Pokemon future di sini tiba-tiba udah jelas ya Aaron Leafs EX itu buat nge counter Charizard EX karena Charizard EX itu menurutku deck yang paling kuat sekarang walaupun enggak tahu ya entah kenapa deck itu gagal di meta eh di World Championship sorry aku enggak tahu itu olesannya apa tapi ya kalau misalnya Charizard itu tetap meta gitu ya sampai nanti Stellar Crown to release kamu harus bawa Aaron Leafs karena harus ini punya ability dan serangan untuk ngounter Charizard EX abilnya apa Rapid Vernier ketika kamu mainkan Pokemon ini dari hand ke Bench kamu boleh untuk langsung mempromosikan Pokemon Aaron Leafs ini dari Bench langsung ke aktif ya jadi abilnya nyala gitu dan kau mau lakuin hal itu kau mindah dari Bench ke aktif Iron Leafs EX kamu bisa memindahkan any amount of energy jadi berapapun jumlah energi dari Pokemon yang ada di arenamu ke Iron Leafs EX dan ya kamu bisa lihat kan terapagus itu main energi down kan jadi biasanya kamu pakai 2-3 terapagus jadi otomatis sudah ada 2-3 energi down langsung otomatis kepindah ke Iron Leafs jadi dia bisa melakukan serangan prism edge-nya 180 tapi Charizard kan weakness-nya sama down jadi 180 kali 2 360 langsung wanit keo gitu hanya kita pindah dari segi supporternya Profesor research pakai kartu ini untuk ngebuang semua dari handmu lalu ngambil tujuh kartu baru bagus sekali untuk bantu buang energi maupun nyari kartu baru kalau handmu busuk Iono kartu untuk rusak handnya lawan kita ngembalikan hand kita maupun handnya lawan ke bagian paling bawah decknya kita dan decknya ngelawan lalu kita ngambil kartu baru sesuai dengan price card kita yang tersisa ya jadi bagus banget buat comeback atau ya se-simple buat ngerusak hand lawan posorder buat narik Pokemon defense aktif udah jelas pakai posorder lalu pakai Penny nah Penny ini bagus banget karena dengan Penny kau bisa ngambil balik satu basic Pokemonmu yang ada di arena dan semua kartu yang terpasang itu kamu kembaliin ke handmu dan semua kartunya gitu jadi bagus banget untuk menyelamatkan terapagos iax itu dari kematian ya jadi kan kamu tahu tadi udah jelasin damage eh kok damage ketahannya ketahanan Pokemon ini besar banget bisa sampai 340 damage untuk wanit keo kalau bravery charm dan bufalannya ada dan ya ya berarti kalau misalnya dia sisa musuh tuh kan sering kasih damage tanggung gitu mungkin sisa 30 40 50 HPnya langsung kamu selamatin pakai Penny jadi musuh tuh nangis ya udah damage banyak-banyak tapi bisa kamu selamatin pakai Penny makanya aku bawa satu Penny di sini dan yang terakhir ini Briar nah ini namanya Briar ini supporter baru kamu bisa menggunakan kartu ini ketika musuh itu sisa dua price card jadi ini kartu comeback dan efeknya apa ketika menggunakan supporter ini dan kamu nyerang Pokemon musuh dan Pokemon tersebut itu mati tapi Pokemon yang kamu gunakan harus eh Pokemon yang kamu gunakan sebagai penyerang itu harus Pokemon Terra ya kamu serang Pokemon musuh dengan Pokemon Teramu dalam hal ini adalah terapagus tentunya dan Pokemon tuh ko kamu bisa ngambil satu price card lagi jadi itu kartu kamu akan bekerja sangat bagus jadi misalnya kamu ada di kondisi kamu tuh sisa tiga price card musuh sisa dua price card kan musuh kan lebih condong untuk menang ya karena Presiden lebih dikit kamu tinggal pakai Briar terus kamu misalnya kuwan kuwan keusama terapagusmu kamu langsung ambil tiga price card kalau misalnya musuh itu Pokemon EX atau Pokemon V jadi langsung menang kamu jadi bagus banget Briar nih semua deck yang pakai Pokemon Terra itu pasti pakai Briar ya kedepannya nggak mungkin enggak jadi cari satu juga bakal pakai kartu ini lalu ya glas trumpet enggak mau jelasin ya ini kenapa bawa empat ya karena ini satu-satunya eh apa itu akserator energi kita ya dan ya efeknya enggak perlu jelasin nanti kan udah banyak sekali jelasin terus next bowl ultra bowl ya buat nyari Pokemon Pokemon nih bawa empat sama tiga masuk akal countercatcher eh kamu bisa pakai countercatcher untuk narik Pokemon di bench aktif tapi cuman bisa kalau misalnya Prescott kita itu lebih banyak alias kita dikondisikan lah jadi bagus sekali bawa satu minimal support buat nge-recycle kartu Pokemon dan energi untuk dibawa masuk ke deck ya maksimal tiga dalam kombinasi apapun antara energi dan Pokemon stretcher ya ini sering banget kupakai ngembalikan satu kartu energi atau satu kartu Pokemon yang kompili salah satunya tuh langsung dibalikin dari discapai langsung ke hand jadi kalau support itu dibanding ke deck kalau naik stretcher emang dia cuman bisa satu tapi langsung dikembali ke hand jadi lebih instan lalu ada switch card ini buat memindahin Pokemon diaktif menuju pens atau sebaliknya pensaktif dan itu bagus banget ya karena kan kamu ingat glas trumpet ini ngisi energinya itu di Pokemon yang ada di bench jadi mungkin kamu taruh dulu terapagosmu di bench jadi kamu endepin dulu di bench aja isi energi pakai glas trumpet baru nanti kamu tinggal nyari switch card itu dari ability knocktowel dan bisa jatuhkan kartu item jadi bisa cari lo tinggal kamu switch card terapagosu yang udah kisi energi dan siap untuk nyerang masuk ke aktif terus dia langsung nyerang gitu dan bravery cam sudah gue jelasin nambah 50 HP biar tambah tebel terapagosnya reski board ini mirip-mirip kesama itu ya penggunaannya kayak switch card jadi kamu tempel reski board di Pokemon yang eh harga mundur itu satu kayak contohnya ya Vision DPT jadi dia otomatis jadi bukan pivot jadi mundur gratis karena reski board bisa ngurangin satu energi untuk retreat jadi ya lagi-lagi buat nempelin glas trumpet ini jadi misalnya kamu masukin dulu aja Vision DPT habis itu pasang reski board kamu isi terapagosnya dengan energi lalu tinggal mundurin Vision DPTnya gratis gitu terpagosmu langsung bisa nyerang lagi-lagi memanfaatkan penggunaan dari glas trumpet terakhir area 0 iya ini bawa tiga ada yang bawa empat juga sih tapi kebanyakan player di Jepang itu kurang cuman bawa tiga karena mungkin dia bisa cari dengan gampang ya sama noktaul jadi nggak perlu bawa sampai empat tapi ya kita lihat aja ya nanti terakhir expect nah expect ini sebenarnya ada banyak bilannya ada scoop up cyclone jadi scoop up cyclone tuh sama kayak Penny ya bisa ngambil Pokemon dari arena untuk dikembalikan ke hand lagi tapi aku ya untuk sekarang sih menurut aku aku suka primecatcher sih dapet ya scoop up cyclone dan ya udah selesai selesai energi dan ya pembahasannya segitu aja jadi eh buat yang tanya apakah ada kini bakal gratis di Pokemon TCG live ya menurut deck terapagos ini bakal gratis karena kalau kamu lihat dari track recordnya di tiap set baru Pokemon TCG live itu selalu ngasih deck terkuatnya ya kayak misalnya survival dia tuh kan kasih Loyalty sama pekaran EX gratis habis itu Temporal Force dia cari dia kasih Raging Bull toilet maskret dia kasih Draga Bull sama ogre pawn yang semua kartu itu merupakan kartu terkuat dari set tersebut jadi aku yakin ini bakal kasih gratis kebanyakan mungkin kamu cuma perlu nambah 100 200 300 400 kredit buat beli kartu-kartu yang nggak dikasih mungkin 12 sampai tiga kartu sisanya aku yakin kayak misalnya pokoknya-pokoknya ini yang udah gue jelasin tadi dikasih gratis semua ya terima kasih kalau sudah menonton kalau misalnya masih ada yang bingung dari penjelasanku kalau ini masih dalam bentuk review tinggal tanyakan aja di kolom komentar